Penang Malaysia, gak jauh kok dari Indonesia. Setiap bulan, publik ini memproduksi jutaan mobil mainan untuk dipasarkan ke seluruh dunia. Bahan baku pembuatan mobil mainan ini adalah zinc alloy, yaitu campuran seng dengan beberapa logam lain sehingga menjadi mudah dicetak dan lebih kuat. Bahan zinc alloy ini diproses menggunakan sistem die casting, yaitu proses pencetakan dengan tekanan dan kecepatan yang sangat tinggi. Prinsip kerja mesinnya mirip dengan mesin injeksi pada proses pencetakan plastik, di mana material yang digunakan harus dicairkan dulu pada suhu 1000 derajat Celcius, setelah itu dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Dalam hitungan detik, material zinc alloy sudah tercetak membentuk bodi mobil berukuran mini. Bodi mobil yang bentuknya sempurna dikumpulkan dalam wadah khusus, sedangkan produk gagal dan sisa-sisa material lain yang tidak terpakai dimasukkan kembali ke dalam mesin untuk dicetak ulang. Bodi mobil ini kemudian dicetak untuk memberi warna dasar. Masing-masing dipasang pada kait besi, lalu secara otomatis, ponfayer akan membawa masuk bodi yang bergelantungan ini ke dalam mesin penting. Ayo, antri yang rapi ya! Setidaknya, butuh ribuan kait besi untuk menggantung bodi hot wheels sebanyak ini, di mana proses pemasangannya masih dilakukan manual, supaya lebih teliti dan tidak ada satu kait pun yang terlewatkan. Dalam hitungan menit, semua bodi hot wheels yang keluar dari mesin sudah berubah menjadi berwarna-warni. Tinggal pilih saja mau warna yang mana. Selanjutnya, tambahkan motif dan stiker pada bodi, supaya terlihat lebih menarik dan mirip mobil aslinya. Masing-masing tipe mobil punya motif yang berbeda-beda. Karena itulah, setiap mesin pencetak motif ini hanya khusus digunakan untuk memproduksi satu tipe mobil saja. Cari makanan yang enak, ah! Setelah bagian bodi selesai, selanjutnya tinggal membuat bagian bawah atau sasis mobilnya. Kali ini, bahan yang digunakan adalah plastik. Pembuatan sasis dari bahan plastik dilakukan dengan sistem injeksi, yaitu proses pelelehan diji plastik sekaligus mencetaknya langsung menjadi bentuk yang diinginkan. Hanya dalam 13 detik saja, sasis mobil berbahan plastik sudah langsung keluar dari mesin injeksi ini. Cepat kan? Nah, biar jadi mobil, tentu harus ada roda-rodanya juga dong. Roda-roda mobil ini sebagian besar juga dibuat dari bahan plastik dengan sistem injeksi. Warna, ukuran, dan model roda-roda disesuaikan dengan warna dan tipe mobil yang akan dibuat. Untuk tipe mobil off-road atau bigfoot, ukuran rodanya bisa lebih besar dari roda-roda ini. Nah, Unyil mau pakai roda yang ini aja ah, biar kecil tapi kuat dan kencang. Ah, pasti kalah deh mobilnya simbul. Eh, oke, sudah cukup nih rodanya. Sekarang waktunya merakit mobilnya nih. Let's go! Proses perakitan mobil mainan ini masih dilakukan secara manual dengan bantuan mesin. Masing-masing pekerja akan merakit satu tipe mobil saja. Mulai dari memasang roda pada sasis, menyatukan sasis dengan bodi, sampai mengemasnya langsung ke dalam plastik Mika. Setiap tahun, perusahaan mainan Mattel merilis lebih dari 160 tipe hot wheels berdasarkan tipe-tipe mobil yang beredar di tahun tersebut. Semua produk yang dibuat di pabrik ini nantinya akan dipasarkan ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Oke, sekarang kita uji kualitasnya yuk. Yang pertama, uji jarak tempuhnya dulu. Kira-kira mampu gak ya mobil mainan ini sampai di ujung lintasan sana? Wih, ada yang berhasil tuh. Mobil yang sampai di ujung lintasan dinyatakan lolos uji. Sedangkan yang tidak sampai berarti produk gagal. Selanjutnya adalah drop test, atau uji jatuh. Mobil yang kondisinya masih utuh setelah dijatuhkan, dinyatakan lolos uji. Setelah itu, ada uji tekan. Uji ini untuk mengetahui sekuat apakah bodi mobil saat diberi tekanan. Kalau mobil mainan ini tertinggi oleh badan kita, kira-kira bakalan rusak atau masih kuat ya. Dan yang terakhir, ada uji kekuatan roda. Jadi bukan mobil sungguhan saja yang harus diuji roda-rodanya. Mobil mainan juga harus dong. Semua uji ini dilakukan untuk menjaga kualitas mobil mainan agar tetap bagus. Karena yang paling penting dari sebuah mainan, bukan hanya bentuknya saja. Tetapi juga kualitas dan tingkat keamanannya untuk anak-anak. Nah, buat teman-teman yang suka Hot Wheels, silakan dipilih deh. Mobil mana saja yang kalian suka.